Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ladang sosmed oke di kesempatan kali ini saya akan share ke teman-teman yaitu video tutorial cara transfer pulsa telekomsel terbaru 2024 nah disini buat teman-teman yang belum tau untuk caranya dan kalian itu penasaran dengan caranya, kalian bisa tonton video tutorial ini sampai selesai karena disini saya akan membagikan caranya dekat cepat dan mudah namun sebelum kita ke tutorialnya, seperti biasa bagi teman-teman yang baru bergabung jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terupdate dari channel ladang sosmed oh iya sebelum kita ke tutorialnya, disini teman-teman juga bisa tonton video saya yang lainnya yaitu cara kunci pulsa telekomsel di android untuk videonya teman-teman bisa tonton di pojok kanan atas nah oke langsung aja kita ke tutorialnya nah disini saya itu akan membagikan cara mentransfer pulsa telekomsel ini menggunakan aplikasi metalkomsel ya teman-teman nah disini buat teman-teman yang belum mempunyai untuk aplikasinya kalian bisa install terlebih dahulu untuk aplikasi metalkomsel ini melalui aplikasi google playstore ya teman-teman nah oke langsung aja kita masuk ke aplikasi metalkomsel kita nah oke disini langkah pertama kalau kalian itu ingin mentransfer pulsa telekomsel ini kalian bisa scroll ke bawah kalian bisa masuk ke menu kirim hadiah ini ya teman-teman kalian tap aja nah oke setelah itu disini langkah selanjutnya teman-teman bisa masukkan untuk nomor telepon yang ingin kalian kirimi pulsa disini ya teman-teman kalian tap aja kemudian setelah itu kalian masukkan untuk nomornya nah oke disini kalau teman-teman itu sudah memasukkan untuk nomor teleponnya itu disamping nomor teleponnya itu pasti akan ada nama pemilik nomor tersebut ya teman-teman nah oke kalau sudah seperti itu teman-teman bisa klik lanjutkan ini ya teman-teman nah oke setelah itu disini teman-teman bisa pilih hadiah pulsa ini ya teman-teman kalian tap aja nah oke disini teman-teman tinggal pilih aja teman-teman ingin mengirimkan pulsa berapa untuk nominalnya kalian tinggal pilih aja disini oke atau disini teman-teman ingin menuliskan untuk nominalnya ya teman-teman kalian bisa masuk ke transfer pulsa ini kalian tap seperti ini kemudian disini teman-teman bisa yang paling atas ini teman-teman bisa pilih nominal pulsa nah disini untuk yang paling atas ini kalau teman-teman ingin memilih untuk nominal pulsa itu yang paling kecil untuk angkanya itu 10.000 ya teman-teman jadi kalau teman-teman ingin mengirim pulsa 5.000 ke bawah atau 10.000 ke bawah itu teman-teman gak bisa ya teman-teman disini nah misalkan teman-teman disini mau mengirimkan pulsa 10.000 ke bawah itu teman-teman tinggal masukkan nominal lain ya teman-teman disini kalian tap aja kemudian setelah itu disini teman-teman tinggal tuliskan untuk nominalnya disini saya akan contohkan untuk mengirimkan 5.000 aja ya teman-teman nah oke setelah itu disini teman-teman tinggal klik lanjut ini ya teman-teman kalian tap aja nah oke setelah itu disini teman-teman masuk ke metode pembayaran teman-teman bisa lihat untuk rinciannya atau detailnya teman-teman ini pulsa awal saya itu 18.000 kemudian saya ingin mengirimkan ke teman saya itu 5.000 nah untuk harga totalnya itu 6.850 ya teman-teman kemudian kalian tinggal klik bayar aja nah oke setelah itu disini teman-teman tinggal masukkan untuk kode OTPnya ya teman-teman ini sudah masuk yang dikirimkan oleh Telkomsel oke ini dia ya teman-teman ini ini Anda akan melakukan transfer pulsa sebesar 5.000 ke nomor di My Telkomsel dengan biaya 1.850 perak waspada penipuan nah kemudian teman-teman tinggal masukkan aja untuk passwordnya ini teman-teman kemudian kalian kembali lagi kalian masukkan aja nah oke setelah itu kalian klik kirim nah oke ini dia teman-teman kita sudah berhasil mentransfer pulsa jadi caranya cukup mudah banget ya teman-teman nah oke disini sebelum video ini saya tutup teman-teman juga bisa tonton video saya yang lainnya yaitu cara aktifkan volume mutlak di HP Oppo untuk videonya teman-teman bisa tonton di link deskripsi di bawah ini nah oke mungkin itu aja ya teman-teman video tutorial dari saya kali ini semoga video tutorial ini bermanfaat sekian dan terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati